Pembukaan ASEAN Paragames 2022 di Kota Solo akan diadakan pada Sabtu 30 Juli 2022. Direktur tiga pendukung pertandingan Inaspok, Henry Indrayani Oka menyebutkan, bahwa pada pelaksanaan ASEAN Paragames ini Indonesia lebih mengedepankan budaya gotong royong, dengan harapan melalui opening ceremony dapat mewawas semangat gotong royong kesetaraan untuk kemenangan. ASEAN Paragames 2022 sedianya dilaksanakan di Vietnam tahun 2021 serangkaian dengan SEA Games. Namun dikarenakan tidak bersedianya Vietnam menjadi tuan rumah ASEAN Paragames, maka ASEAN Paragames Sport Federation atau APSF pada tanggal 14 Februari 2022 menetapkan Indonesia untuk menggantikan Vietnam sebagai tuan rumah. Dengan waktu yang terbilang cukup singkat, Indonesia mampu menyelenggarakan ASEAN Paragames 2022. Pada opening ceremony nanti akan ada penampilan spesial dari berbagai kalangan dan seniman besar. Hingga saat ini, antusias masyarakat untuk menyaksikan opening ceremony ASEAN Paragames dapat dikatakan sangat tinggi. Dan total penonton yang akan menyaksikan opening ceremony kurang lebih sebanyak 15 ribu orang. Selain itu, nantinya juga akan diperlakukan penerapan protokol kesehatan di setiap venue pelaksanaan ASEAN Paragames 2022. Jadi, saya tambahkan seperti tadi Pak Rima sampaikan bahwa selaras dengan tema ASEAN Paragames, Striving for Equality, kita mengangkat tema tentang bersama kita menang. Tema ini kita akan mengangkat budaya Indonesia, budaya gotong royong, budaya yang akan kita angkat ke internasional dengan harapan melalui opening ceremony ini bisa membawa semangat gotong royong, kebersamaan dan kestaraan untuk kemenangan.